Laigirlah dari Paking Jilid 22. Sabar, jangan melotot. Kesalahan memang pada ibumu, Beng Li, tapi mari kita bicara sambil mencari obat yang diminta ayahmu itu. Di dusun sana tampaknya ada yang punya. Beng Li masih melotot. Ia penasaran dan kaget serta heran oleh kata-kata ibunya ini. Paman Yong yang ditemuinya itu ternyata Fang Fang, ayah kandungnya. Dan karena ia juga sudah menceritakan kepada Yuliah maupun kakaknya maka gadis itu pun mengepal tinju dan menarik napas dalam. Ming Ming tak berlama-lama membiarkan puterinya menahan marah. Sambil berjalan wanita ini pun mulai bercerita. Dan ketika semuanya habis diceritakan sampai di mulut. Dusun, Beng Li terbelalak dan menghentikan langkah maka ia membuat ibunya berhenti juga dan cemas melihat puterinya yang merah padam. Begitulah, tak usah ku sembunyikan. Aku memang membenci ayahmu itu. Ia kuanggap tak bertanggung jawab dan ingkar janji, tak pernah mencari ibumu. Tapi karena aku juga menyembunyikan diri dan nenek gurumu sendiri juga tak pernah menemukan aku maka ayahmu tak seberapa bersalah, Beng Li. Aku sengaja menanam kebencian dan memutar balik kenyataan agar kau memusuhi ayahmu itu, sama seperti enci mu Kio Keng. Maafkan ibumu karena sesungguhnya ayahmu itu sudah mencari-cari aku namun tak pernah menemukan. Aku, aku masih mencintainya. Jadi, jadi Kio Keng itu. Benar, ia enci mu, Beng Li, lain ibu. Ia anak ayahmu pula. Ayahmu adalah murid Dewa Matukeranjang dan segala watak buruk gurunya itu menurun. Tapi ayahmu sudah berubah, sekarang tidak lagi seperti dulu. Dan aku sudah menerima keadaan. Gadis ini pucat dan merah berganti-ganti. Akhirnya ia mengeluh dan entah apa yang hendak dikatakan. Bingung dan marah menjadi satu, juga bangga dan bahagia. Sesungguhnya ia mencintai pria itu, sebagai paman. Dan karena pria itu ternyata adalah ayah kandungnya sendiri maka Beng Li teringat betapa lihainya ayahnya itu. Dan siapa tidak bangga menjadi murid Fang Fang. Tapi, eh, nanti dulu. Apa kata perampok-perampok itu? Menyebut ayahnya? Playboy dari Nanking? Kurang ajar. Mana suka ia menjadi keturunan seorang Matukeranjang? Dan ia tiba-tiba malu. Beng Li berkilat. Matanya dan terisak. Marah dan dendam tiba-tiba muncul lagi. Dan ketika ia terseduh dan memutar tubuh mendadak gadis ini meninggalkan ibunya berkelebat pergi. Hei, Beng Li, kemana kau sang ibu terkejut dan tentu saja berseru. Ming Ming tak tahu jalan pikiran puterinya tapi tahu puterinya marah. Kilatan Matuk itu memberi tahunya. Maka ketika ia berteriak dan mengejar, tentu saja berkelebat dan menyambar lengan puterinya itu maka gadis ini membentak dan meronta. Ibu tak usah mencari aku. Tak sedih aku menjadi puteri seorang Playboy. Hush, omongan apa itu sang ibu bergerak lagi dan menangkap. Dengar dan turut nasihat ibumu, Beng Li. Ayahmu tidak seperti dulu. Berhenti dan bagaimana dengan pemuda kulit putih itu? Gadis ini terkejut. Diingatkan akan itu tiba-tiba ia berhenti. Ibunya terharu melihat sepasang metu basah itu. Lalu ketika gadis ini mengguguk dan sang ibu merangkul, menciumnya maka Ming Ming berkata penuh kasih. Dulu ibumu juga seperti kau ini, Beng Li, penuh kebencian dan malu. Tapi nasib orang sudah digariskan, tak mungkin kau minta kepada Tuhan untuk menjadi puteri seorang kaisar atau pengemis. Tapi, tapi, tanda petik. Aku tahu. Ibumu dapat mengerti dan paham perasaanmu, nak. Tapi percayalah bahwa ayahmu tak seperti nama julukannya. Itu sisa-sisa lama, gelar yang masih disandang. Tapi ayahmu bukan lagi seorang Playboy melainkan seorang ayah yang amat baik dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Ia sudah tahu kau adalah putrinya. Beng Li mengguguk. Dipeluk dan dicium ibunya begini tak tahan juga untuk melawan. Bagaimana kalau ia pergi, bukankah ibunya akan menderita lagi? Dan ketika ibunya membujuk dan mengingatkan bahwa mereka harus mencari obat, es dingin untuk mengobati Franky maka gadis itu menurut dan masuk dusun lagi. Ming Ming sudah membawa keluar puterinya ketika yang dicari terdapat. Beng Li tampak khawatir dan gelisah teringat temannya. Dan ketika mereka berkelebat dan kembali ke tempat pertempuran ternyata Fang Fang sudah mencabut anak panah itu dan pemuda kulit putih itu bangun, sadar. Franky. Beng Li. Giranglah gadis baju merah ini. Ia melompat dan melepaskan diri dari ibunya UTK menubruk pemuda itu. Franky baru saja sembuh dan sadar dari lukanya yang berbahaya, duduk dan memandang penolongnya kemudian bercakap-cakap. Tentu saja dia girang dan kaget bahwa itulah Fang Fang, orang yang dicari-cari. Tapi ketika ia belum bicara banyak dan Beng Li muncul, wajah pemuda ini berseri dan gembira maka ia pun melompat bangun dan menerima tubrukan itu, langsung mendaratkan ciuman di pipi. Hubungan mereka tampaknya sudah demikian, dekat, mesra. Ah, aku mau bertanya kepada adikku, Beng Li, kenapa kau tak kelihatan? Tapi kau tiba-tiba muncul dan lihat aku sembuh kembali. Ini berkat ayahmu, baru sekarang aku tahu. Beng Li berseri. Ia tertawa tapi segera melengos di cium pipinya. Gadis itu jengah karena ayah ibunya ada di situ. Dan ketika ia melepaskan diri sementara Yuliah tertawa, di barat memang biasa maka gadis itu tersipu berbisik perlahan, Franky, jangan main cium di sini. Ada ibuku. Aku malu. Haha, maaf. Tapi, ah, ayahmu bukan orang kuno, Beng Li. Dia tahu adat istiadat barat. Sedangkan ibumu, Hektometer. Ini ibumu. Selamat pagi, bibi. Aku Franky dan itu adikku Yuliah. Ming-Ming tersenyum. Pemuda ini menjurah kepadanya dan sikapnya gagah serta sopan. Baru ia tahu bahwa ada apa-apa antara pemuda ini dengan putrinya, Beng Li tampak malu-malu. Dan ketika ia mengangguk dan tertawa berkata maka ia pun menoleh kepada suaminya itu. Kiranya pemuda ini sudah sembuh, kalau begitu tak ada gunanya aku dan Beng Li membawa ini. Eh, syukur dan selamat untukmu, anak muda. Dan kau rupanya sudah cukup akrab dengan puteriku. Baiklah bagaimana bisa begini dan ceritakan pertemuan kalian, tapi teringat sesuatu dan membuang es di tangan wanita itu menarik putrinya. Eh, itu ayahmu Fang Fang, Beng Li. Beri dulu hormat dan salam kepadanya. Beng Li terkejut. Seketika dia semburat, wajahnya bingung dan enggan, masih ada rasa marah di situ. Tapi ketika Fang Fang bergerak dan menangkap lengan putrinya itu maka dengan halus dia mendahului. Maafkan aku. Bukan maksudku untuk mempermainkanmu, Beng Li, semua karena keadaan. Tentunya kau sekarang tahu setelah tadi berdua dengan ibumu aku sengaja menyuruh kalian pergi agar dapat bercakap-cakap. Gadis itu terisak. Fang Fang memeluk dan merangkul putrinya ini, sikapnya sama seperti Paman Yong dulu, lembut, dan penuh kesabaran. Dan karena gadis ini sudah tahu bahwa itulah ayah kandungnya dan tak guna melawan atau bermusuhan lagi maka dia mengguguk dan membenamkan muka di dada ayahnya ini. Sikapnya menyerah. Kau, kau nakal, jahat. Kau mempermainkan aku, ayah. Kau dan ibu mempermainkan anak-anak muda. Bukan begitu, Fang Fang bahagia mendengar putrinya menyebut ayah. Ibumu dan aku berada dalam posisi yang tidak menyenangkan, Beng Li, tapi semua itu telah berakhir. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu karena tentu waktu itu kau bakal menyerang dan memusuhi aku kalau kau mengetahui bahwa aku adalah Fang Fang, orang yang kau cari-cari dan kau anggap musuhmu. Dan aku bersalah menyuruh anak memusuhi ayahnya. Itu karena dendam dan sakit hatiku, Beng Li. Semua sudah kuceritakan tapi kini berakhir, ibumu sudah dapat menerima keadaan. Kodrat dan nasib tak mungkin dirubah dan aku rela menjalani. Beng Li menangis diusap-usap ibunya pula. Kini dia melihat betapa ibu dan ayahnya ini benar-benar rukun, mereka tampak bahagia. Dan karena tak ada gunanya memasang sikap bermusuhan maka ia pun melepaskan diri setelah ayahnya mendorong memberikan kepada ibunya. Aku, aku bahagia bahwa ayah dan ibu dapat rukun-rukun lagi. Tapi aku masih ada urusan, ibu. Aku tak dapat menemani kalian dan biarlah kalian pulang dulu. Hektometer, kau mau kemana? Ke kota raja. Ada keperluan apa? Mengantar mereka ini, Franky dan adiknya mau pulang. Mereka ditunggu paman mereka dan hampir putus asa tak dapat menemukan ayah. Benar, pemuda kulit putih itu tiba-tiba maju, maafkan aku, paman. Kalian rupanya sudah berbaik kembali, bagus, aku gembira. Tapi ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengan paman pribadi. Adakah waktu untukku? Fangfang mengamati pemuda ini. Tiba-tiba ia teringat Leo yang jujur dan bermata kecoklat-coklatan pula. Seperti inilah pemuda itu. Maka ketika ia tersenyum dan menepuk bahu pemuda itu ia pun berkata, Melihat dirimu seperti melihat ayahmu pula. Apa kabar ayahmu Leo, Franky? Baik-baik saja, bukan? Sampaikan salamku nanti kepadanya, juga ibumu. Kau mencari-cari aku ada keperluan apakah? Pemuda itu memandang adiknya, lalu tersenyum. Yuliah, kau yang menyimpan benda itu. Tolong keluarkan dan berikan kepada paman Fangfang. Gadis rambut pirang ini meloncat. Sejak tadi ia diam saja mendengarkan, tersenyum dan mengangguk-angguk dan merasa girang bahwa akhirnya ayah dan anak berbaik kembali. Tentu saja dia tahu Bengli memusuhi ayahnya, gadis itu bercerita dalam perjalanan. Maka ketika kakaknya menoleh dan memanggil kepadanya ia pun mendekati dan mengeluarkan sesuatu, membungkuk. Ibu dan ayah titip ini untuk paman, sebuah cindera mata. Harap paman menerimanya baik dan tidak tertawa. Fangfang membelalakan mata. Sebuah bungkusan. Dibuka dan isinya terdiri dari empat macam benda. Pertama adalah sebuah rompi, berikut topikoboy. Lalu ketika yang lain adalah mantel bulu beruang berwarna hijau merah dan kuning. Akhirnya gadis itu mengambil sebuah surat memberikannya kepada pendekar itu. Dari ibu dan ayah, yang terakhir. Harap paman baka dan jangan tertawa. Fangfang mulai gembira. Dia seakan mendapat teka-teki dari gerak-gerik gadis ini, Yuliah tampaknya berahasia. Dan ketika ia menerima dan membaca surat itu, dalam bahasa asing tiba-tiba meledaklah tawanya berderai-derai. Ming-ming membaca namun tak mengerti, tulisannya berbahasa barat. Haha, bisa saja ayah dan ibumu itu, Yuliah. Ada-ada saja mereka itu. Ah, seperti tukang ramal saja. Baik dan katakan kepada mereka bahwa semuanya cocok, kecuali yang terakhir. Aku akan membuktikan dan biarlah ini ku berikan kepada yang berhak. Apa katanya seng istri tak tahan dan bertanya. Kau tampaknya begitu gembira, Fangfang. Apa isi surat itu, dan untuk siapa pula mantel-mantel bulu itu? Haha, untuk mu dan untuk ceng-ceng, juga engeng. Ini untuk kalian bertiga dan mereka meramal aku tak mungkin hidup dengan seorang istri saja. Ini untuk kekasih-kekasihku, begitu katanya. Dan masing-masing mendapat sesuai kesukaan warnanya. Kau yang merah, ceng-ceng kuning dan engeng hijau, haha. Ming-ming semburat. Ia malu namun tertawa juga, teringat betapa dulu ia pernah bertanding dan melabrak ibu anak-anak ini. Cemburu karena waktu itu pun Fangfang jatuh cinta kepada seorang gadis pirang. Suaminya ini memang matuk keranjang, siapa saja yang cantik. Agaknya selalu membuatnya jatuh cinta. Maka ketika ia menerima mantel merah itu dan sesungguhnya diam-diam kagum, bukan main bagusnya benda itu lalu Fangfang pun mengenakannya di depan anak-anak muda itu, tidak canggung-canggung. Ayo, lihat. Tentu semakin cantik dan gagah. Wanita ini tersenyum, tak menolak. Lalu ketika Bengli juga memuji betapa ibunya semakin cantik dan gagah maka ayahnya pun bersorak. Ahoy, dua gadis kembar. Waduh, kau tiba-tiba seperti belasan tahun lagi, Ming-Moy. Entah yang mana ibu dan yang mana anak. Haha, aku pangling. Ming-Ming menggerakkan tubuhnya memutar manja. Pujian suami membuat ia girang dan tertawa. Deretan giginya yang rapi membuat orang kagum. Dan ketika pemuda kulit putih itu juga mendecak karena ibu dan anak benar-benar sama, mantel itu membuat Ming-Ming seakan remaja lagi maka Franky tertawa bertepuk tangan. Hebat, cantik, bukan main bibi sekarang. Benar-benar kembar dengan Bengli. Ah, sekarang ganti kau yang bergaya, Paman Fang Fang. Kenakan rompi dan topi koboi itu. Kalian mau menyuruh aku seperti orang-orang di tempat kalian? Baik, tak apa, Franky. Aku tahu bahwa pemberian ini tulus dan amat tinggi nilainya. Biarlah aku seorang hon menjadi koboi seperti bangsa kalian, haha. Fang Fang mengenakan rompi dan topi koboi itu. Wajah berubah dan seketika meledaklah tawa mereka oleh geli yang sangat pendekar ini seperti koboi. Lalu ketika Fang Fang menyambar sebuah tali dan meledakannya bagai cambuk maka lengkaplah gayanya menyerupai bangsa barat. Haha, bagaimana sekarang? Perlukah rompi dan topi ini selalu melekat di tubuhku? Hei, bagaimana pendapatmu, Bengli? Tidakkah ayahmu semakin gagah dan cakep sekarang ini? Bagaimana apakah tidak semuda ibumu? Bengli terkekeh. Melihat ayahnya seperti koboi dan bergaya seperti koboi mau tak mau membuatnya terpingkal-pingkal. Tahulah dia bahwa ayahnya seorang yang suka melucu juga, mau berjenaka. Tapi ketika Fang Fang melepas itu dan tentu saja hanya bergurau maka semuanya mengusap air matu karena geli dan tawa. Pria itu kini tersenyum melipat bungkusannya. Hektometer, cindera mata yang bagus, mengesankan. Aku menerima baik dan sampaikan terima kasih, anak-anak. Katakan kepada ayah ibumu bahwa kalian telah bertemu aku dan aku menerimanya dengan girang. Hanya sementara ini belum ada cindera mata dariku tapi sampaikan bahwa kelak akan ku balas. Terima kasih, Franky mengangguk dan tersenyum-senyum. Ibu dan ayah tak mengharap balasan, paman. Mereka cukup senang kalau kau sudah menerimanya. Baiklah bagaimana sekarang karena kami harus pergi. Kupikir sebaiknya Beng Li biar bersama kalian saja dan tak usah mengantar. Kami dapat pergi sendiri. Tidak, Beng Li menggeleng dan tampak gelisah. Aku terlanjur berjanji, Franky. Aku harus menjaga kalian sampai ke kota raja. Lihat betapa kalian diganggu perampok dan hampir saja kita celaka. Tak apalah, Ming-Ming memandang suaminya dan mendapat kedipan. Kami juga masih mempunyai urusan. Lain, anak-anak. Biarlah Beng Li menjaga kalian dan menyertai sampai ke kota raja. Kalau urusan kami selesai dan ada waktu tentu kami menyusul dan menemui kalian di sana. Berangkatlah, kami dapat sendiri. Beng Li berseri dan menampakkan wajah gembira. Ia mencium ibunya dan Fang Fang tersenyum. Apalagi kalau bukan karena cinta. Tapi ketika teringat urusan Li Liang San dan pendekar ini berkerut kening maka ia memanggil istrinya dan berbisik. Aku ingin bicara sebentar dengan Beng Li. Bolehkah ku tanya tentang urusan Li Liang San? Ming-Ming berkerut. Sesungguhnya ia lupa dan tidak ingat ini. Gembira melihat puterinya selamat dan mau mengakui ayahnya lagi. Tapi karena itu juga penting dan puterinya perlu ditanya. Akhirnya ia mengangguk dan berseru, Beng Li, dapatkah kau menunda sebentar kepergianmu? Ayahmu ingin bicara. Beng Li menengok. Ia berpandangan dengan pemuda kulit putih itu dan masing-masing tak dapat menyembunyikan bahagianya hati untuk bersama lagi. Memang sesungguhnya mereka telah saling jatuh cinta? Maka mendengar ayahnya ingin bicara dan wajah serta sikap ayahnya tiba-tiba serius, Beng Li tertegun maka sadarlah dia bahwa perbuatannya di Liang San akan diusut. Dia telah membakar rumah tinggal Dewa Matukeranjang. Ayah mau bicara apa? Gadis ini berkerut. Aku akan menjawab dan silakan bicara. Hektometer, aku dan ibumu ingin bertiga. Maukah kau duduk di sana? Mari, gadis itu tak keberatan. Agaknya pertanyaanmu serius, ayah. Aku akan coba menjawabnya. Namun saat itu Yuliah dan kakaknya maju. Paman, bibi, kebetulan kami juga ingin mencari kelinci atau makanan di sekitar sini. Ijinkanlah kami sebentar dan nanti kembali lagi. Baiklah, Ming-Ming kagum akan daya tanggap dan sopan santun kakak beradik itu. Maafkan kami yang ingin bicara enam mata, Frankie. Jangan jauh-jauh karena kami juga tak lama. Kami mengerti, terima kasih, dan ketika dua orang itu berkelebat dan si pemuda sempat melirik Beng-Li. Maka gadis itu duduk di rumput tebal di mana ayahnya tadi menunjuk. Hektometer, anak-anak yang tahu etika, Fang Fang memuji dan mengangguk. Mereka orang-orang muda yang cukup terdidik, Ming-Moy. Bangga kalau aku dapat mendapatkan mereka seperti anak sendiri. Beng-Li semburat. Kata-kata ayahnya ini seolah tak ditujukan kemana-mana namun tentu saja ia mengerti. Ayahnya bicara tentang perjodohan. Dan karena kata-kata itu mengandung persetujuan, hubungannya direstui. Maka gadis itu memerah namun dam diam girang dan senang. Akan tetapi ayahnya sudah mengajaknya bicara serius, persoalan di Liang San. Aku ingin bertanya kepadamu bagaimana kau lolos dari Liang San, juga tentang Kiok Eng dan temannya itu serta pembakaran tempat kakek gurumu Dewa Matu Keranjang. Aku semula tak tahu tentang ini, gadis itu menarik napas dalam. Maksudku adalah bahwa aku tak tahu. Bahwa Paman Yong itu adalah ayahku juga. Benar, lalu? Ayah sudah tahu bahwa aku dibebaskan Kiok Eng dan Mitok? Ya, tapi sekarang ingin mendengar dari mulutmu langsung. Kenapa kau membakar rumah itu, menghancurkannya? Beng-Li memandang ayahnya. Dalam pertanyaan ini kemarahan Fang-Fang agak tak dapat disembunyikan, suara itu keras dan bernada mengutuk. Tapi karena Beng-Li juga gadis yang keras hati dan amat perasa, pertanyaan ayahnya itu menusuknya tajam. Maka dia mengedikan kepala berkata dingin. Aku waktu itu merasa tertipu. Enci Kiok Eng memberitahu aku bahwa sebenarnya Paman Yong itu adalah Fang-Fang, musuhku. Dan karena kau juga meninggalkan aku berhari-hari maka apa salahnya kalau aku melampiaskan sakit hatiku? Nah, itu jawabanku dan jangan gampang-gampang menyalahkan aku. Hektometer, Fang-Fang mengangguk-angguk, sadar di senggolengannya, seng istri melirik dan memberi isyarat. Waktu itu memang aku menipumu, Beng-Li, tapi perusahaan rumah itu, aku sesalkan juga. Aku siap menerima kemarahan dari siapapun. Tapi perbuatan itu bukan kulakukan seorang. Enci Kiok Eng dan Witok juga melakukannya. Baik, lalu di mana mereka berdua itu? Apakah kau tak bersama mereka lagi? Aku tak senang kepada pemuda itu. Ayah juga tak mau mengganggu karena mereka agaknya saling mencinta. Enci Kiok Eng dan Witok tampak akrab. Hektometer, tahukah kau siapa pemuda itu? Hanya ku kenal sebagai sahabat Enci Kiok Eng. Dia putra kaisar, dari selir. Murid seorang lihai dan katanya dipakai liongwong ya untuk membuat kerusuhan. Putra kaisar? Benar, dan agaknya kau tidak banyak tahu. Baiklah, apakah kau tidak tahu pula di mana sekarang mereka ini kira-kira berada? Aku dan ibumu mencari. Hektometer, tidak. Gadis itu menggeleng. Aku berpisah setelah membakar rumah itu, ayah. Aku turun gunung lebih dulu. Jadi kau tak juga mendengar ke mana kira-kira mereka merencanakan pergi? Tidak, kecuali mencari Dewa Matuk Keranjang. Dan eh, ku dengar Witok adalah murid seorang tokoh utara. Mungkin mereka ke sana. Ke utara? Murid seorang tokoh utara? Benar, ayah. Waktu kami menghancurkan liangsan pemuda itu tertawa-tawa bicara tentang dirinya. Kalau tidak salah ia menyebut-nyebut nama gurunya seorang tokoh utara. Hektometer, siapa itu? Aku tak pernah mendengar. Aku juga lupa-lupa ingat. Kalau tidak salah, hektometer. Mogal atau mogul begitu? Fang Fang tak tahu. Siang Lun Mogal kakek ini memang tak pernah bertemu Fang Fang. Guru itu yang mengetahui hanya Dewa Matuk Keranjang, juga Sin Kun Butek yang menyelamatkan Kiok Eng di padang rumput. Maka ketika pendekar ini mengingat-ingat namun ia benar-benar tak merasa kenal, Fang Fang mengerutkan alisnya. Akhirnya dia berkata, baiklah, sekarang kami mempunyai tujuan lebih jelas, Beng Li. Kau dan Kong Li telah kutemukan, tinggal Kiok Eng. Akan ku tangkap anak itu dan ku bawa ia menemui ibunya. Kong Li. Siapa ini? Dialah putra Eng Eng, istri ayahmu yang lain yang tadi telah ku ceritakan. Oh, itu? Hektometer, jadi aku masih mempunyai seorang saudara lagi? Laki-laki. Benar, Li Ji, dan hormatlah kepada mereka karena Kong Li pun telah tahu bahwa ini ayahnya. Tapi Sang Ibu masih tak mau dibujuk dan tetap memusuhi ayahmu. Biarlah, ini urusan orang-orang tua dan nanti kami selesaikan sendiri. Gadis itu menarik napas dalam-dalam. Hebat sekali ayahnya ini hingga langsung beristeri tiga. Dua di antaranya sudah berbaik, tinggal yang satu. Tapi teringat bahwa Dewa Matukeranjang lebih hebat lagi, istrinya sebelas orang maka diajengah dan tak dapat membayangkan bagaimana dulunya kakek itu membagi waktu. Pantas kalau kakek itu dikejar-kejar dan dimusuhi istri-istrinya sendiri. Rasakan, gadis itu tiba-tiba mendesis, terloncat begitu saja, gemas dan marah kepada kakek itu namun tentu saja ia sendiri tiba-tiba terkejut. Ayah ibunya memandang dan muka pun memerah. Ia kelepasan bicara. Dan ketika ibunya marah mengira ia memaki ayahnya maka gadis itu menerangkan bahwa yang dimaksud adalah kakek itu, bukan ayahnya. Aku, eh, bukan mengatai ayah. Aku teringat kakek itu. Masa laki-laki demikian banyak istri. Eh, maaf, ibu, aku tidak memaki ayah. Hektometer, sudahlah, Fang Fang tersenyum dan maklum. Manusia memiliki garis sendiri-sendiri, Beng Li, dan memikul dosanya sendiri-sendiri pula. Aku tahu perasaanmu dan tidak aneh kalau memaki kakek gurumu itu. Aku sendiri pun juga tak senang dengan kejadian itu, namun ia cukup pusing menanggung akibatnya. Dan ayah sekarang mau bertanya apa lagi. Rasanya cukup, aku dan ibumu akan ke utara. Silakan kau bersama anak-anak itu lagi dan aku gembira bahwa kau bersahabat dengan keturunan orang-orang yang ku kenal baik. Gadis ini semburat. Ayah akan menyusul, bukan? Aku terlanjur janji, dan Yuliah teman wanitaku yang menyenangkan. Hektometer, tentu saja. Dan hubunganmu dengan Franki rupanya akrab sekali, Beng Li. Syukurlah tapi hati-hati di jalan dan aku percaya kejujuran pemuda itu seperti ayahnya. Gadis ini merah. Ayahnya menyinggung hubungannya dengan pemuda asing itu dan setuju. Ini saja membuat hatinya berbunga. Dan tepat pembicaraan selesai dua kakak beradik itu pun muncul. Hoi, kami dapat dua ekor kelinci gemuk, paman. Cukup untuk lima orang. Hektometer, kalian rupanya datang. Fang Fang bangkit berdiri dan tertawa. Kebetulan kami juga selesai, Franki, tapi makanlah sendiri. Aku agak tergesa, juga telah serapan. Silakan kalian nikmati dan kami harus berangkat. Maaf, biar Beng Li menemani kalian. Eh, paman mau ke mana Yuliah meloncat dan kali ini berseru. Aku akan ke utara, Yuliah, urusan penting. Tinggallah bertiga dan aku akan menyusul kalau selesai. Wah, sayang, juga rugi. Aku dan kakakku mau minta sesuatu. Minta apa? Belajar kebal seperti paman tadi, bagaimana menahan bacokan senjata tajam hingga patah-patah. Haha, itu urusan gampang. Beng Li dapat mengajari kalian untuk tingkat dasar, nanti aku melanjutkan. Eh, paman berjanji? Ya, kalau ada waktu, Yuliah, dan kau pun tidak pulang ke negaramu. Nah, bagaimana itu dan terserah dirimu. Sekarang aku mau pergi dan hati-hatilah di jalan. Gadis itu terkejut. Warna girang memancar di wajahnya namun tiba-tiba kembali gelap. Fang Fang telah berjanji namun ia harus tinggal di Tionggoan, daratan ini. Dan ketika ia cemberut merasa bingung maka pendekar itu menepuk pundaknya dan menyambar seng istri. Anak-anak, kami tak dapat menunda waktu perjalanan lagi. Silakan makan dulu dan lanjutkan pekerjaan kalian. Ibu Beng Li tiba-tiba meloncat. Kawakan ke kota raja, bukan? Tentu, ayahnya menjawab. Asal kami bertemu Kioeng tentu kami menyusul, Beng Li. Tak usah khawatir dan hati-hati di jalan. Dua orang itu lenyap bagai iblis. Fang Fang mempergunakan kepandainya dan sekali berkelebat ia. Meloncat jauh di luar hutan, tak tampak lagi karena menghilang begitu cepatnya. Dan ketika Yuliah berseru kagum dan terbelalak melebarkan mata maka di sana Beng Li terisak dan menangis. Hektometer, ayahmu benar-benar orang luar biasa. Franky tiba-tiba memegang lengan gadis itu dan berkata. Kagum dan bangga rasanya mempunyai orang tua seperti itu, Beng Li. Di negeriku tak ada orang sehebat itu. Kami lebih mengandalkan senjata api daripada ilmu bela diri. Benar, Yuliah meloncat dan mendekati dua muda-mudi ini. Apa yang kulihat dan kurasakan sesuai omongan ibu, Beng Li. Orang-orang sini memang hebat-hebat dan luar biasa. Dan ayahmu itu terutama. Ah, betapa girangnya aku kalau dapat mewarisi kepandainya. Aku bisa terbang. Tapi kau tak bisa pulang, seng kakak tertawa. Sayapmu terikat di sini, Yuliah. Karena paman Fang Fang tentu mengharuskan kau tinggal di Tiong Goan. Hektometer, benar, bagaimana ini? Ah, biar ku bicarakan dengan ibu. Aku bingung dan ketika gadis itu tertawa dan teringat ke lincinya maka dia berseru mengingatkan yang lain, bergerak dan mencari kayu kering lalu membuat api unggun. Mereka lapar. Dan ketika yang lain bergerak dan Beng Li dilepaskan tangannya maka tiga muda mudi ini tertawa riang dan lupalah Beng Li ditinggal ibunya. Mereka bertiga begitu gembira. Peristiwa rampok juga dilupakan. Lalu ketika semua menikmati kelinci panggang maka di sana Fang Fang dan istrinya telah jauh meninggalkan hutan itu. Empat hari kemudian pendekar ini tiba di perbatasan. Fang Fang baru saja meloncati tembok benteng yang tinggi ketika matanya yang tajam melihat dua bayangan melesat dari depan. Dia membawa istrinya melayang turun dan menuding, seng istri pun mengangguk dan bergelebar. Satu dari dua bayangan itu berbaju hitam. Dan ketika mereka berjungkir balik ke bawah dan rupanya dua bayangan itu juga melihat mereka tertegun dan berhenti di sana. Maka dua bayangan itu tiba-tiba lenyap dan Fang Fang mencekal dengan istrinya erat-erat. Rupanya kita pun terlihat. Hektometer melompati tembok setinggi ini tentu mengejutkan orang lain, Ming Moi. Dan kebetulan ada orang di sana. Mari kita cari dan mereka sengaja menghilang. Benar, istrinya mengangguk. Tapi bukan itu yang membuatku berdebar, Fang Fang, melainkan satu dari dua bayangan itu yang berpakaian hitam. Dia seperti kiok eng. Benar, dan aku melihatnya juga begitu. Tapi bayangan kedua itu rasanya seperti ku kenal, seorang wanita asing, berhidung mancung. Hektometer, kau melihatnya jelas. Lebih jelas dari kau, Moi Moi, tapi masih kurang jelas karena jarak terlalu jauh. Betapapun aku penasaran dan mari kita lihat. Mereka sengaja menghilang. Ming Ming mengangguk dan dibawa meloncat. Betapapun ia kalah tajam dan pandang mata suaminya jauh lebih tajam. Namun karena jarak dua bayangan itu terlalu jauh tak kurang dari 200 tombak, juga pepohonan dan rumput yang tinggi menyembunyikan mereka. Mereka maka Fang Fang tak dapat melihat jelas. Hanya sekilas dia melihat bahwa bayangan kedua itu adalah seorang wanita cantik berhidung mancung, wanita asing. Dan yang tak kalah kaget adalah dua bayangan itu sendiri. Mereka adalah kiok. Eng dan Nagi, cucu Sinkun Butek yang dipanggil bibi oleh gadis ini. Mereka baru saja keluar dari pedalaman ketika tiba-tiba melihat Fang Fang yang berjungkir balik. Tembok setinggi belasan meter itu dilewati begitu mudahnya dan masih bersama orang lain pula. Tentu saja dua orang ini terkejut dan kiok eng tersentak. Hanya orang-orang tertentu saja dapat melewati tembok setinggi itu dalam sekali lompatan. Dia sendiri harus dua atau tiga kali. Maka ketika dia menahan seruan dan menarik lengan temannya, Nagi juga terkejut maka wanita ini ditarik di belakang pohon di mana kiok eng menyelinap dan membawanya bersembunyi. Ada orang lihat di sana, sembunyi dan jangan menampakkan diri dulu. Benar, dan aku juga terkejut, kiok eng. Siapa laki-laki hebat itu dan rupanya ia bersama seorang wanita. Kiok eng mengangguk. Ia kini sudah pulih dari pengaruh Hoatlek Kim Jong-ko dan segar serta gesit. Dalam melakukan perjalanan tadi ia berlari cepat bersama temannya ini, berendeng dan hampir sama dan masing-masing sama kagum. Tapi bahwa di sana ada orang lain yang amat luar biasa, meluncur dan turun melewati tembok dengan kera demikian mudah maka mereka maklum bahwa kepandayan orang itu masih di atas mereka. Dan kiok eng khawatir jangan-jangan orang itu mengetahui keberadaannya. Hektometer, tak ada lagi, gadis itu celingukan, memutar dan memandang sana-sini akan tetapi yang dicari-cari tetap tiada. Ia tak tahu bahwa lawan pun mencarinya, menghilang dan curiga karena ia pun lenyap. Dan ketika kiok eng beringsut dan melompat ke tempat lain, mengintai dan berhati-hati mencari sana-sini maka temannya berkata bahwa sebaiknya mereka berpencar. Kau ke kiri aku ke kanan. Tak ada gunanya seperti ini, kiok eng. Kita bertemu di ujung ilalang itu dan hati-hati. Baik, gadis ini mengangguk. Dan kau pun hati-hatilah, bibi. Siapa lebih dulu menemukan lawan harap berteriak. Aku akan memberitahumu, tak usah khawatir. Lalu ketika nagi berkelebat ke kanan dan kiok eng ke kiri maka mereka bersepakat bahwa di ujung ilalang itu mereka bertemu. Diharapkan dengan kera begini musuh akan terkepung. Akan tetapi betapa kagetnya kiok eng ketika tiba-tiba pundak kirinya tertotok. Baru saja mereka berpisah sekonyong-konyong jari yang melumpuhkan yahuhiatnya tertutup. Jalan darah itu macet. Lalu ketika ia hendak berteriak dan memberitahu temannya maka urat gagunya pun tertutup dan ia tak dapat menjerit. UPH kiok eng roboh dan terbanting. Demikian cepat kejadian itu namun sebuah tangan yang kuat menahannya. Ia terbelalak dan pucat. Bayangan merah berkelebat dan berdirilah di situ seorang wanita cantik berumur 38 tahun. Orang yang menahannya masih berada di belakang dan ia tak tahu siapa itu. Tapi ketika wanita itu tersenyum dan ia tertegun, wajah yang manis dengan metel, tertawa itu memandangnya ramah maka ia tercengang mendengar wanita ini memanggil namanya. Kiok eng, kiranya benar kau ini. Hektometer, anak nakal. Mana temanmu dan mana si Witok itu? Kau sedang berbuat apa di tempat ini? Jangan berteriak, atau ayahmu menotokmu lagi. Kiok eng terkejut. Tangan di belakangnya itu mengusap, totokan dibuka dan ia pun dapat meloncak bangun. Dan ketika ia membalik dan melihat siapa di belakangnya maka gadis ini tersentak dan mukanya merah padam. Kau tanda seru. Ya, aku, Fang Fang, seng ayah berkata. Lama aku mencari-carimu, Kiok eng, dan baru di sini ketemu. Hektometer, kau harus pulang dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di mana-mana. Kau anak bandel dan kurang ajar. Kiok eng berapi-api. Hilang sudah rasa terkejutnya terganti rasa marah. Kiranya ia bertemu seng ayah. Pantas. Dan ketika ia mendengar dan melihat sikap ayahnya, yang dingin dan tidak tersenyum seperti wanita baju merah itu mendadak ia melengking dan memutar tubuh berkelebat pergi. Aku tidak sedih. Hanya itu jawaban yang keluar dan Ming Ming terkejut. Wanita baju merah ini mengerutkan kening melihat sikap dan kata-kata Fang Fang yang keras. Seng ayah tidak bicara lembut kepada putrinya. Dan ketika ia khawatir dan benar saja gadis itu meloncat pergi, marah dan berseru tinggi maka ia melihat suaminya bergerak dan tahu-tahu menyambar punggung gadis itu. Kiok eng, berhenti. Seperti yang sudah diduga gadis ini melakukan perlawanan. Ming Ming berteriak pada suaminya agar tidak menyerang, gadis itu membalik dan menangkis. Dan ketika Kiok Eng terpental namun tangan Seng ayah bergerak dan menotok leher maka ia pun roboh dan terbanting lagi. Beluk. Kiok Eng berteriak-teriak. Gadis ini memanggil bibinya dan Nagi berkelebat datang. Wanita itu terkejut oleh seruan Kiok Eng tadi. Dan ketika ia terbelalak melihat seorang wanita baju merah di situ, berseru pada laki-laki itu agar tak menyerang Kiok Eng. Maka gadis itu sudah roboh dan tentu saja ia membentak dan menghantam tengkuk laki-laki ini. Fang Fang membelakangi punggung dan masing-masing tak tahu siapa itu. Jahanam keparat pengganggu wanita. Lepaskan temanku dan jangan kurang ajar di sini. Fang Fang tentu saja tahu angin sambaran lawan. Dari situ saja ia tahu bahwa pukulan itu cukup berbahaya, akan tetapi karena ia memiliki sinkang kuat dan pukulan itu diterima, tak ditangkis maka lawan terpekik pukulannya mental. Nagi terpelanting dan menjerit. Desaudah. Wanita itu melempar tubuh bergulingan. Ia meloncat bangun dan siap memaki ketika melihat siapa lawannya itu, pria gagah berusia empat puluhan tahun dengan kaca mata putih. Pria itu juga terkejut dan memandangnya, terbelalak, masing-masing tak akan lupa dengan wajah dan matu itu. Dan ketika mereka tertegun dan saling menjublak, Fang Fang akhirnya berseru lebih dulu maka wanita itu pun menudingnya dan masing-masing hampir berseru berbareng. Kau-kau tanda tanya. Tiba-tiba Fang Fang tertawa bergelak. Tentu saja ia mengenal wanita cantik ini di mana ia pun dulu tergila-gila dan jatuh hati, ditolak dan ia kecewa namun justru mendapat pandangan hidup. Inilah cucu Sin Kun Butek. Dan ketika ia tertawa begitu keras hingga melupakan. Kio Eng, gadis itu masih tertotok dan tak dapat menggerakkan tubuhnya maka Fang Fang berseru. Eh, kau, Nagi? Kau kelayapan sampai ke sini pula? Haha, tak kunyana. Kau masih gagah dan cantik serta harum seperti bunga. Aduh, tak kusangka teman lama kiranya. Haha, selamat bertemu dan mana Sin Kun Butek Lociampua. Hektometer, kau pula kiranya wanita itu tak mau kalah. Pantas, kukira siapa, Fang Fang. Tak taunya kau. Huh, jangan memuji dan mengeluarkan rayuan gombal karena aku sudah bersuami. Aku bukan gadis lagi. Haha, salah. Aku sudah jauh dari dulu. Pujian ku tulus dan tak mengandung rayuan, Nagi. Itu istriku dan liat ia di sini. Ia Ming Ming. Wanita itu menoleh. Memang ia telah melihat Ming Ming namun karena Fang Fang merobohkan Kio Eng maka ia menyerang laki-laki ini dulu. Tak disangkanya bahwa itulah Fang Fang, murid Dewa Metu Keranjang. Dan ketika ia berkerut mengira Fang Fang masih seperti dulu, perayu dan laki-laki gombal adalah Ming Ming cepat-cepat maju dan tersenyum, berseru pada semua pihak. Fang Fang, kiranya inilah cucu Sin Kun Butek yang pernahkah sebut-sebut di depanku itu. Ah, cantik jelita, gagah dan mengagumkan. Hektometer, perkenalkan aku Ming Ming, sahabat. Mana lo Ciam Pu Sin Kun Butek tapi bebaskan Kio Eng dulu. Kasihan anak itu kau totop. Fang Fang sadar. Tiba-tiba sikapnya berubah lagi teringat Kio Eng, wajah yang semula gembira mendadak murung lagi, gelap. Dan ketika ia diam tak mau bergerak, Kio Eng berteriak-teriak maka gadis itu berserup pada bibinya ini. Bibi, bebaskan aku. Biar kita pergi dan tak usah bicara dengan orang-orang ini. Hektometer, akanku coba, wanita itu berkelebat dan membebaskan totokan Kio Eng, gagal, merah mukanya. Kau tak selayaknya memperlakukan puterimu seperti ini, Fang Fang. Bebaskan atau iya aku bawa pergi. Hektometer, aku mencari-cari anak ini, anak kurang ajar dan bengal. Tak usah dibebaskan dia itu, Nagi, aku akan membawanya pulang. Eh, kau mau apa dengan puterimu ini? Mau kau waparkan dia? Mau menghajarnya? Mau menghukum dan berbuat semena-mena? Tunggu dulu, ada aku di sini, Fang Fang. Tak boleh kau sembarangan karena anak ini tak bersalah. Justeru aku juga mencarimu untuk membela dan melindungi Kio Eng. Jangan macam-macam. Fang Fang terkejut. Cucu Sin Kun Butek itu sudah menghadangnya dan berkata berapi-api, tangan bertolak pinggang dan betapa gagah serta beraninya. Fang Fang tertegun. Dan ketika ia mengerutkan alis tak mengerti, memang tak tahu apa yang terjadi di antara puterinya dengan Nagi. Maka Ming Ming meloncat dan memegang lengannya. Fang Fang, dia benar. Kau tak boleh sembarangan dengan puterimu itu. Aku juga sudah memberitahu dan jangan bersikap keras kepadanya. Bersikap dan bicaralah baik-baik, suamiku. Aku pun tak akan damkalaukah semena-mena. Katakanlah dengan baik apa yang menyebabkan semuanya ini, kenapa kau hendak membawanya pulang. Hektometer, Fang Fang mengangguk-angguk, remasan istrinya membuat ia sadar bahwa Kio Eng tak sendiri dan ia harus bersikap lunak. Putrinya itu telah minta, dilindungi orang lain, dan orang itu adalah cucu Sin Kun Butek ini. Maka tersenyum dan menarik nafas dalam dia lalu berkata, Baiklah, aku hendak bicara kepadamu mengapa gadis ini hendakku bawa pulang, Nagi. Ketahuilah bahwa ia telah membuat onar, bukan sekali dua melainkan banyak sekali. Ia membuat ribut di mana-mana, mengacau di mana-mana. Aku kini hendak membawanya pulang untuk menanya dan minta pertanggung jawabannya itu. Baik, aku percaya, tapi mungkin juga tidak. Kalau kau memiliki alasan maka gadis ini juga tak berbeda, Fang Fang, dan justeru semua kesalahan itu ada padamu, orang tuanya. Kau telah bersikap tidak benar hingga puterimu seperti ini. Dan kalau anak tidak benar maka orang tuanyalah yang dituding, bukan anak. Fang Fang terkejut. Dia mengerutkan alisnya semakin dalam dan maklum bahwa usahanya membawa Kyok Eng bakal terkena batu sandungan. Cucu Sin Kun Butek ini begitu bersungguh-sungguh membia gadis itu, serius. Tapi mengangguk-angguk dan menahan kemarahan sendiri dia pun bertanya. Baiklah, apa saja kesalahan orang tuanya itu, Nagi. Dan tunjukkan padaku di mana kesalahanku. Aku akan mendengarnya dan kalau benar tentu saja kuakui. Tidak banyak, satu saja, tapi cukup fatal. Kau tidak memperhatikan dan memberi kasih sayang cukup kepada gadis ini. Kau menyianyikan puterimu. Eh, siapa bilang? Aku, Fang Fang, dari Kyok Eng. Gadis itu bercerita sendiri betapa kau dan ibunya mempermainkannya. Kalian tak memiliki kasih sayang. Kalian orang-orang kejam yang membuat anak sendiri menderita. Kyok Eng terseduh di sana. Gadis itu menjerit agar bibinya tak usah bicara banyak-banyak. Ia tak mau mendengar semua itu. Dan ketika wanita ini membalik dan menghadapi Fang Fang lagi maka dia berseru. Nah, apa buktinya, Fang Fang? Mana kasih sayang dan cintamu sebagai ayah itu? Apa buktinya ini? Bukankah kau menyiksa dan merobohkan puterimu sendiri? Kau tak berperasaan, kejam. Biar aku membawanya dan jangan sekali-kali memaksa anak ini. Nagi bergerak dan menyambar Kyok Eng. Dia telah menegur dan menyemprot pria itu dan suaranya yang letup-letup membuat Fang Fang bengong dan tertegun. Betapa samanya dengan 20 tahun yang lalu, panas dan berapi-api. Tapi ketika wanita itu membawa puterinya dan meloncat pergi, Fang Fang bergerak maka pendekar ini menghadang dan berseru. Nanti dulu, kau mungkin benar tapi juga tidak. Nagi. Kyok Eng adalah puteriku dan aku berhak atas dirinya. Semua omonganmu terbawa emosi, kau terpengaruh olehnya. Berhentilah dan jangan pergi dulu. Kau mau apa? Membawa dan menghukum puterimu. Tidak, sekali lagi tidak, Fang Fang. Aku akan menentangmu dan jangan kira aku takut. Aku siap melindungi dan membelanya karena ku tahu ia benar. Hektometer, baik-baik. Jangan meledak-ledak. Taruh dan letakkan dulu anak itu, Nagi. Kasih sayang bagaimana dan cinta bagaimana yang tidak ku berikan kepada anak itu. Kalau totokanku dianggap menyiksa anak, bukti, maka biarlah ku buka tapi Kyok Eng tak boleh lari. Ia harus di sini, menjawab semua pertanyaan. Fang Fang mengebutkan lengan bajunya dan tutokan di tubuh gadis itu terbuka. Nagi terbelalak dan merah karena begitu. Mudahnya pria ini membebaskan totokan, padahal ia setengah mati berkutat. Dan ketika ia berkacak pinggang dan Kyok Eng melompat bangun, terseduh maka ia menyambar gadis itu berkata dengan nada tinggi. Baik, orang benar tak perlu lari, Fang Fang. Siapa takut padamu dan erat mencekal dengan gadis itu wanita ini berkata kepada Kyok Eng, kau tak usah pergi, kita dengar apa katanya. Kalau dia sewenang-wenang percayalah aku melindungimu. Aku, aku tak suka bicara dengan orang ini. Ia orang kejam, bibi. Ia suka mengandalkan kepandayan. Lihat betapa ia memperlakukan aku seperti itu. Sudahlah, jangan takut. Aku akan melawannya mati-matian, Kyok Eng. Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri dan ingat perjanjian kita. Kyok Eng mengguguk. Ia dipeluk dan dirangkul bibinya ini sementara Fang Fang mulai berkilat. Tentu saja ia tak senang ada orang luar mencampuri urusannya, urusan keluarga. Dan ketika ia berdehem dan ming-ming kembali menekan tangannya maka ia mengangguk berkata tawar. Nagi, bolehkah ku tanya apakah sikapmu ini sudah diketahui lo Ciam Pusin Kun Butek? Kalau benar apakah ia tak menegurmu bahwa ini urusan keluarga, pribadi? Layakah kiranya kau sebagai orang luar mencampurinya? Hektometer, tak usah bawa-bawa kakeku. Ini tanggung jawabku pribadi, Fang Fang. Meskipun aku orang luar tapi kalau terhadap anak sendiri kau seperti itu maka Kyok Eng tentu kubla. Seorang gagah tak perlu tahu apakah dia orang luar atau tidak, sebab kalau sebuah kebenaran dilanggar maka itu haknya membela kebenaran. Dan gadis ini kuanggap benar. Baik, benar yang bagaimana? Dia benar karena ayah ibunya tak memperhatikan, bahkan mempermainkannya. Dan karena dia frustrasi maka sepak terjangnya kemudian adalah karena sebab-sebab di depan itu, tindak tanduk ayahnya yang tidak benar. Hektometer, tahukah kau apa yang terjadi? Bolehkah kau terangkan sampai di mana batas pengetahuanmu tentang ketidakbenaran ayah ibunya? Kau dan ibunya menyianyikan anak ini, Fang Fang, menipunya habis-habisan. Dan dosa apa lagi yang akan kau tanya? Hektometer, cukup, dan kau salah. Kau benar-benar terbawa emosimu, Nagi, sama seperti anak ini yang terbawa perasaannya sendiri. Siapa bilang aku dan ibunya menyianyikannya? Siapa bilang aku menipunya habis-habisan hingga dia frustrasi? Eh, kau tak mengakui itu? Kau tak menganggap bahwa pengakuanmu sebagai paman yang tidak menipunya? Jujur dan bersikaplah jantan, Fang Fang. Kiyok yang tertusuk oleh semua perbuatanmu ini. Hektometer, redakanlah sebentar. Tanyalah kepada anak itu bagaimana kalau aku terus terang mengatakan diriku adalah sebenarnya. Bagaimana reaksinya? Apakah kau ingin seorang anak menyerang ayahnya sendiri? Kau menghendaki aku berterus terang padahal keadaan belum memungkinkan. Kebohongan baru dianggap dosa kalau perbuatan itu dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri, Nagi, dan aku tidak melakukan itu. Kebohonganku untuk keuntungan semua pihak, ya aku dan putriku itu serta ibunya. Kau berkilah? Bukan berkilah, melainkan mencoba meluruskan sesuatu yang mulai melenceng. Coba kau jawab pertanyaanku apakah waktu itu sebaiknya aku berterus terang saja sebagai Fang Fang padahal itu adalah musuhnya. Nah, bagaimana jawabanku dan anggaplah bahwa yang menerima persoalan itu adalah kau sendiri? Bagaimana sikapmu? Wanita ini tertegun. Memang akhirnya Kio Keng memberitahu semuanya, betapa Fang Fang menipu puterinya sebagai orang lain, Paman Yang. Dan ketika Ceng Ceng juga menipu gadis itu bahwa Seng Ayah dinyatakan sebagai musuh besar, musuh yang harus dibunuh maka wanita ini mengepal tinju dan sebagai wanita tentu saja dia cepat terbawa dan marah. Kini ketika Fang Fang tiba-tiba membalik persoalan kepada dirinya dan bertanya bagaimana sikapnya kalau itu adalah dia, apa yang harus dilakukan kepada Kio Keng mendadak wanita ini terkejut dan diam, bungkam. Tentu saja akan bersikap seperti Fang Fang agar tak diserang dan dimusuhi puterinya sendiri. Dan ketika ia terkejut dan bingung, tak tahu bagaimana harus menjawab maka Fang Fang melanjutkan lagi membela istrinya, Ceng Ceng. Sekarang ibu anak itu. Ceng Ceng amat mendendam dan sakit hati atas perbuatanku di masa lalu, Nagi, ini urusan pribadiku dengan ibu Kio Keng. Bagaimana sikapmu kalau merasa dikecewakan, apa yang kau lakukan kepada puterimu kalau bukan menyuruhnya mencari musuh besar? Salahkah ibu anak itu kalau meminta Kio Keng mencariku dan membunuhnya? Kalau kemudian peristiwanya berkembang lain jangan menyalahkan Ceng Ceng dengan mengatakan ia mempermainkan puterinya. Sesungguhnya waktu itu ia amat benci dan dendam kepadaku, sama seperti Ming Ming ini, yang menyuruh puterinya Beng Li mencari dan membunuh aku. Tapi kalau kemudian aku menyerahkan diri dan siap dihukum tapi istri-istriku itu sendiri yang tak tega dan melepaskan benci lalu apakah semuanya ini ditimpakan kepada mereka? Ceng Ceng maupun aku sesungguhnya tak mempermainkan anak-anak ini, Nagi. Perkembangan dari cerita itulah yang kemudian tak diduga oleh ibu anak-anak ini. Mereka tak menghukumku karena masih mencintaiku, dan aku pun pasrah menerima hukuman kalau itu mereka inginkan. Nah, apakah ini salah mereka juga? Wanita itu tertegun. Ming Ming misalnya, Fang Fang melanjutkan. Istriku ini boleh ditanya dan dibuktikan, Nagi. Betapa ia menerima keadaan setelah aku menyerahkan diri. Bukan aku tak mau mencari mereka, melainkan merekalah yang menyembunyikan diri demikian rapat hingga aku tak tahu di mana persembunyiannya. Kalau sudah begitu salahkah aku? Lagi-lagi wanita ini terdiam. Aku mencari istri dan anak-anakku ini, Nagi, dan itu adalah bukti perhatian dan kasih sayangku. Maka salah besar kalau dikatakan aku menyianyikan dan tak memperhatikan mereka. Jawablah apa semua ini salahku. Nagi pucat. Wanita ini menoleh kepada Kiok Eng dan gadis itu tiba-tiba mengeluh. Apa yang dikata Fang Fang memang benar dan mana mungkin ayahnya itu menemukan ibunya kalau sang ibu bersembunyi demikian rapat. Hanya karena ia turun gunung dan mencari ayahnya itulah mereka lalu dapat saling berjumpa, kalau tidak mungkin juga tidak. Dan ini atas perintah ibunya yang ternyata diang diam masih mencinta ayahnya itu. Menyuruh ayahnya datang dengan dalih dibawa dan ditangkap, padahal ibunya tahu tak mungkin ia dapat menandingi ayahnya ini. Dan ketika Ming Ming mengangguk-angguk dan menangkap pundak Kiok Eng dengan halus maka wanita itu pun berkata. Semua yang dikata suamiku adalah benar. Baik aku maupun ceng-ceng sama-sama menyembunyikan diri, nagi, begitu juga eng-eng, maduku yang lain. Fang Fang tak mungkin menemukan kami kalau bukan kami yang mencarinya. Nah, keterangan sudah jelas dan suamiku benar-benar bukan tak menghiraukan anak atau istri. Bukan tak memperhatikan atau memberikan kasih sayangnya. Kamilah yang menghindar, kamilah yang menjauh. Kalau kami menyuruh anak-anak mencari ayahnya ini sesungguhnya karena di hati kami masih ada cinta terhadap Fang Fang, dan aku dapat menerima eng-eng maupun ceng-ceng sebagai maduku yang baik. Kiok Eng, seperti Beng Lik wanggap sebagai anak-anakku sendiri. Nah, ikut dan baik-baiklah kepada ayahmu, Kiok Eng. Kami hendak membawamu ke Bukit Tangsa untuk bertemu ibumu. Bukankah kau pun melarikan diri dari ayah ibumu sewaktu mereka itu bertemu dan berbaik kembali? Gadis ini mengguguk. Akhirnya ia menutupi muka namun tiba-tiba menjerit. Ia meronta melepaskan diri dari Ming Ming. Dan ketika ia membalik dan berseru keras ia pun terbang meninggalkan tempat itu. Tidak, tidak, aku tak mau menemui ibuku, Bibi. Aku terlanjur luka. Biarlah aku pergi dan mereka bersenang-senang sendiri. Semua terkejut. Nagi yang mulai tahu duduk persoalannya segera berseru memanggil, tak enak juga wanita ini kepada Fang Fang setelah pria itu menceritakan semuanya, jujur dan penuh kesungguhan di depan orang-orang yang bersangkutan pula, Kyok Eng dan ibu tirinya itu. Tapi ketika Kyok Eng terus melarikan diri dan bahkan mempercepat larinya, terseduh dan mengibahkan hati maka wanita ini berkelebat dan Fang Fang melirik padanya meminta tanggung jawab. Hektometer, mana buktinya ia tak akan pergi, Nagi. Lihat apa yang ia lakukan dan bagaimana ini. Wanita itu semburat. Ia tak menyangka Kyok Eng meninggalkan dirinya dan sendirian menerima malu. Kini Fang Fang membalik persoalannya dan menuntut. Maka ketika ia membentak dan mengejar marah, gadis itu tak mau berhenti mendadak terdengar kekeh dan sebelas bayangan muncul berturut-turut, cambuk pun menjeletar memekakkan telinga. Hehehe, bagus. Fang Fang telah menghasut orang-orang lain. Pergi dan jangan takut, Kyok Eng. Biar kami menghajar dan kau larilah tartar. Kyok Eng juga terkejut. Sebelas gurunya tiba-tiba muncul dan itulah nenek Lin Lin dan Mei Mei, berkelebat dan menghadang Nagi dan wanita itu tentu saja terkejut karena tiba-tiba diserang dan dibentak. Dari kiri dan kanan menyambar bayangan-bayangan itu. Dan ketika ia menangkis namun terhuyung, dibalas dan rambut atau pukulan lain menghantam dari kanan-kiri maka wanita ini melempar tubuh bergulingan dan memaki-maki. Keparat, curang. Jahanam-jahanam licik. Nenek itu terkekeh-kekeh. Mei Mei, yang ada di depan menjeletarkan rambut. Ia menolong muridnya dan Kyok Eng sejenak tertegun, berhenti. Tapi ketika Nagi bergulingan menyelamatkan diri dan gadis itu disuruh pergi, rupanya memang dijauhkan dari Fang Fang dan lain-lainnya ini maka gadis itu pun terisak dan lari lagi. Subo, aku tak mau kembali ke tempat ibu. Mereka terlanjur menyakiti aku. Jangan biarkan aku ditangkap dan dibawa ke sana. Hehehe, pergilah. Mereka tak akan dapat menangkap dan memaksamu selama kami di sini, anak baik. Kau betul dan kami setuju. Fang Fang itu pintar bicara, tak usah takut dan aku yang akan menghajarnya. Gadis itu terbang dan Seng Bibi pun berkerut kening. Tak disangkanya bahwa nenek-nenek ini muncul, menyerang dan mengganggunya dan Nagi pun melengking marah. Kyok Eng yang dibela ternyata lari, gadis itu meninggalkannya. Dan ketika ia meloncat bangun dan menerjang nenek Mei Mei, itulah tadi yang menghalang paling dulu maka Mei Mei menyambutnya dan rambut nenek itu menangkis tamparan cucu Sinkun Butek ini. Plak-plak. Nenek itu terhuyung. Satu lawan satu ternyata tak kuat, ia melotot dan membentak marah. Dan ketika wanita itu menerjangnya lagi namun ia terpental, usia tua mengurangi tenaganya maka lawan mendesaknya dan cepat sekali nenek ini kewalahan, mundur dan menangkis namun lawan melengking-lengking. Akan tetapi karena Lin Lin dan yang lain tak mungkin membiarkan, lima nenek membantu Mei Mei maka yang lain terkekeh dan menerjang Fang Fang, juga Ming Ming. Hehehe, punya kekasih baru B.H.I. Cuyang Pangling. Memaki Fang Fang. Kau seperti gurumu, Fang Fang, dapat satu cari yang lain. Hidung belang, keparat seperti gurunya. Fang Fang bergerak mengelak, ia hendak mengejar puterinya ketika sebuah bayangan berkelebat di luar padang rumput. Suara yang amat dikenal tiba-tiba merebah wajahnya, dari gelap menjadi terang. Maka ketika ia diam saja dan tidak mengejar puterinya, seorang kakek berjenggot panjang menggantikan tugasnya maka ia girang mendengar kata-kata yang disaiburkan lewat ilmu mengirim suara dari jauh, Coan Im Jibbit. Fang Fang, biarkan aku mengurus puterimu. Tenanglah, anak itu sedang menerima guncangan. Bukan main girangnya pria ini. Sin pun butek, kakek itu dilihatnya muncul di belakang kiok eng, mengejar atau menyusul dan tentu saja ia tak perlu menangkap puterinya lagi. Biarlah urusan diselesaikan kakek itu. Maka ketika ia menahan langkah dan diam-diam sudah melihat gerakan kakek ini, tersenyum dan lega hati ia pun tidak membalas serangan nenek BH Ichu itu. Ini adalah nenek berpayudara besar yang sampai sekarang pun masih kelihatan montok. Payudara itu berguncang ketika si nenek bergerak, gagal dan membalik namun Fang Fang khawatir melihat istrinya berhadapan dengan Bijiok. Nenek itu nenek yang paling keras dan ganas, Ming Ming berteriak ketika melempar tubuh bergulingan. Dan karena semua agaknya tak mengenal Ming Ming, lupa atau pangling karena masing-masing sudah lama tak bertemu maka Fang Fang meninggalkan nenek BH Ichu membentak nenek Bijiok. Locian pual, sebaiknya lepaskan Ming Ming. Ia bukan orang lain dan kau lihatlah baik-baik. Nenek itu terpelanting. Bayangan Fang Fang berkelebat dan ia terpekik, tentu saja tak mampu mengelak dan tepukan di pundaknya membuat ia menjerit. Dan ketika Fang Fang menolong istrinya sementara nenek BH Ichu tertegun, tak menyangka itulah Ming Ming maka nenek ini terkekeh namun mengejar Fang Fang kembali. He he, bocah itu kiranya bagus, biar kau diurus gurumu, Ming Ming. Pertanggung jawabkanlah perbuatanmu kalau gurumu marah. Fang Fang mengelak dan menangkis. Serangan BH Ichu tentu saja dianggapnya ringan dan dikelit serta ditangkis lagi. Kali ini nenek itulah yang terjungkal. Dan ketika si nenek berteriak dan Bigiyok membantu, maju lagi dan menggetarkan lengan mainkan kiam chiang, tangan pedang, maka Fang Fang tiba-tiba melepaskan diri karena melihat nagi dikeroyok lima lawan tangguh. Jiwi lo chiampua, kalian di mana-mana selalu mengganggu. Pergilah dan harap tahu diri. Dua nenek itu terbanting. Menghadapi Fang Fang memang mereka paling gentar, sengit tapi juga kagum. Hanya karena banyak teman mereka berani maju, kalau tidak tentu mundur. Maka ketika mereka bergulingan dan Fang Fang sudah berkelebat ke arah nenek mei mei dan lain-lain, BH Ichu berseru bahwa itulah Ming Ming murid nenek mei mei. Maka nenek itu terbelalak tapi Fang Fang mengibasnya terlempar. Cui lo chiampua, harap mundur. Aku tak akan memaksa kiokeng kalau ia tak mau pulang. Sudahlah dan kalian jangan mengganggu plak-plak. Lima nenek itu terlempar dan bergulingan. Rambut dan pukulan mereka mental dan bahkan menghantam tubuh sendiri, rambut nenek mei mei meledak dan mengenai. Lehernya, sakit dan pedas. Namun ketika nenek itu bergulingan dan mendengar seruan BH Ichu, terbelalak dan meloncat bangun maka ia mengenal muridnya itu, tertawa. Hehehe, lengket lagi. Kau terbius dan kena pelet, Ming Ming. Fang Fang bocah terkutuk. Ayo, kesini dan bantu gurumu. Subo Ming Ming terisak, haru dan girang. Kau sehat-sehat dan tidak apa-apa. Ah, Fang Fang tak bersalah, Subo. Kalian yang mendesak dan kelewatan. Beng Li sudah besar dan tidakkah kau ingin tahu? Beng Li? Siapa itu? Puteriku, Subo, cucu murimu. Kau kejam tak pernah mencari kami. Hehehe nenek itu tertegun. Aku punya cucu perempuan. Di mana dia? Bagus, bawa dan temukan aku, Ming Ming. Tapi kesinilah dan jangan dekat-dekat anak setan itu. Kau terpelet. Tidak, Fang Fang adalah ayah dari anakku, Subo. Fang Fang bertanggung jawab dan mengasihi kami ibu dan anak. Kau lah yang menghentikan serangan dan biar kami tidak diganggu. Plak Ming Ming menjerit dan terlempar. Gurunya tiba-tiba marah dan nenek itu melengking. Fang Fang melindungi nagi dan lengah menjaga istrinya ini, rambut meledak dan menghantam pundak istrinya hingga biru. Itulah Sin Mao Kang yang dilakukan si nenek, dasyat dan menghajar keras karena si nenek geram. Ming Ming dianggapnya melawan. Tapi ketika muridnya bergulingan dan merintih maka Fang Fang berkelebat dan mencengkeram rambutnya. Locian pual, jangan ganggu Ming Ming. Nenek itu terbanting. Ia menjerit dengan rambut berodol, Fang Fang gemas membalesnya. Dan ketika nenek itu berteriak-teriak tapi Fang Fang mengibas dan menggerakkan lengan bajunya maka semua terdorong dan mundur. Dan saat itu muncullah seorang laki-laki gagah berkulit hitam. Nio Chu, tak usah khawatir. Aku datang. Sebatang suling menyabet dan mengusir nenek-nenek yang lain. Mei Mei dan lain-lain terkejut karena seorang musuh lagi datang. Kiranya suami wanita asing itu. Dan ketika Nagi menyambut girang dan segera mengamuk, Fang Fang saja sudah terlalu berat. Maka Mei Mei melengking dan berseru nyaring. Mundur, gangguan cukup. Kio Keng telah pergi dan tak perlu kita menghadapi mereka lagi. Nenek yang lain mengangguk. Suami istri itu mengamuk dan sepak terjang mereka hebat juga. Nagi akhirnya mencabut senjatanya dan suling itu diputar seperti suaminya. Tapi ketika nenek-nenek itu terkekeh dan melompat menjauhi, balas menimpukan senjata-senjata gelap berupa jarum atau paku. Maka suami istri itu menangkis dan saat itu digunakan mereka untuk memutar tubuh. Pergi. Hei hei, semakin banyak kawanmu, Fang Fang. Selamat tinggal dan lain kali kita bertemu lagi. Kami hendak mencari siang lunmogal. Fang Fang tertegun dan membelalakan mata. Tak disangkanya bahwa nenek-nenek itu datang untuk mencari guru itok. Tapi ketika ia dipegang istrinya yang merintih, punggung istrinya memarmaka cepat ia menggosok punggung itu dan membangunkan istrinya dengan lembut. Subo, iya-iya masih kejam. Terima kasih telah menonton.